Meskipun drama hometown Cacaca ini menurut kita kan emang udah bagus ya, drakotnya menghibur banget gitu kan Tapi masih aja tuh dikritik sama netizen Korea, kalian mau tau gak sih mereka tuh bilang apa tentang drama hometown Cacaca? Hai guys, welcome to my channel, balik lagi bersama aku Nia Utami Oke, jadi di video hari ini aku mau bahas tentang drama hometown Cacaca, siapa sih yang gak tau sama drama Korea yang satu ini? Ini udah popular banget, apalagi di Indonesia ya, secara kita suka banget kan sama actingnya Kim Soon-ho di drama ini Kayak udah menantikan lama banget komiknya setelah drama start up gitu kan Nah kemudian, kalian tau gak sih tentang drama ini? Ya biasanya nih, kalau drama yang popular ya semakin banyak orang yang kenal, semakin banyak juga yang mengomentari Sama halnya seperti drama hometown Cacaca Ternyata yang bagi kita itu bagus gitu kan, dramanya juga ringan, gak bikin kita berpikir terlalu berat Ternyata drama ini malah dikritik sama netizen Korea Kalian tau gak sih komentar mereka tuh tentang drama ini tuh apakah bagus atau mungkin mereka bilang malah sebaliknya kayak gitu kan Tapi malahan ya ternyata ini out of my expectation ya Ternyata mereka sangat kritis dalam menilai sesuatu, ya bener banget Karena ketika mereka berpikir bahwa drama ini gak sesuai sama ekspektasi mereka, mereka pasti melontarkan komentar-komentar terkait dengan drama yang mereka saksikan Penasaran komentar netizen Korea seperti apa? Simak terus video game satu ini Well, langsung aja kita bahas komentar netizen Korea terkait dengan drama hometown Cacaca Yap, jadi waktu perdana tayang ini kan masih dapet rating yang lumayan ya Karena yang pertama-tama tuh di episode awal mereka tuh dapetin rating 6,8% Sementara di episode kedua dia tuh udah mencatat 6,7% Jadi kalau untuk penilaian sih lumayan ya untuk rating segitu, untuk drama terbaru gitu kan Kemudian mereka itu mengalami sedikit penurunan katanya dari rata-rata pemutaran perdana Tapi drama ini tetap meraih peringkat slot yang memang bagus ya di stasiun TV kabel Korea Sayangnya, nah ini nih netizen Korea tuh banyak yang menyebutkan bahwa hometown Cacaca ini membosankan Nah, apakah kalian berpikir yang sama? Jadi alasan ini tetap mencetak rating tinggi kata netizen Koreanya itu karena dua pemainnya kayak gitu Jadi ceritanya tuh membosankan kata mereka kan Tapi ini tuh terselamatkan ratingnya karena ada dua pemerannya yang memang udah terkenal gitu kan Kayak Sin Min Ah sama Kim Soon Ho Mereka tuh kayak udah muji gitu sama actingnya Kim Soon Ho sama Sin Min Ah Tapi nggak dengan jalan ceritanya yang dimilai membosankan Lanjut lagi, netizen Korea juga bisa merasakan efek healing ya setelah menonton drama tersebut Karena pemandangannya disini kan kalian tau ya itu ada pemandangan pantai di desa Gongjin katanya tuh kan Nah, itu kayak pemandangannya emang cerah banget gitu disitu Dan ditambah lagi beragam karakter utama dan juga wargana Jadi kayak drama ini tuh spesialnya juga yang aku pikir bahwa kita tuh poin ceritanya nggak hanya ke pemeran utama Tapi juga kisah-kisah dari warga desa Gongjin tersebut Ini memang ada nilai plus yang relate banget sama kehidupan-kehidupan kita ketika nontonnya Aku sih setuju nih kalau yang di bagian ini Lanjut, ini ada komentar lagi yang cukup positif ya Belum nih, belum yang negatifnya nih Aku pikir itu menyenangkan Ini adalah remake dari Hong's Chinese Kitchen Dan itu hanya sesuatu yang bisa kamu tonton dengan nyaman Dengan adegan sederhana untuk ditertawakan dan pemandangan laut juga cantik Nah, ini setuju nih kalau di part yang ini Lanjut lagi, Kim Sun Ho akan membuatmu jatuh cinta pada dramanya Terutama di akhir episode pertama Itu membuatku bertekad untuk menonton sisanya Berarti tuh penonton tuh bukan pengen nyelesain ceritanya ya Tapi lebih ke karena ngeliat ada Kim Sun Ho-nya disini Oh yes, itu nomornya juga komentar ya dari mereka Lanjut lagi, ada yang bilang akhirnya romkom yang menyenangkan untuk ditonton Nah ini masih positif nih Sangat menyenangkan, aku sangat merekomendasikannya Pungkas yang lainnya Kemudian, nah ini nih lanjut lagi komentar yang agak-agak pedas ya Aku melihat alurnya sangat tidak masuk akal dan membosankan Tapi para aktornya hebat dan sangat cantik dan tampak Itulah yang aku tonton Nah itu udah dikutip ya dari Insight via Netizen Buzz Kemudian episode pertama agak membosankan Tapi endingnya akan membuatmu tersenyum Nah kalau yang tadi itu kan untuk komentar-komentar di awal episode pas baru tayang guys Nah kemudian ini baru-baru lagi pas bulan-bulan September itu tuh ternyata di komen lagi itu sama netizen Korea Karena ada salah satu adegan di episode ya Episode-episode sebelumnya juga ada sih gitu kan Yang banyak banget ditekankan itu adalah adegan di episode 10 Penonton atau netizen Korea itu menganggap bahwa drama ini adalah klise Jadi drama yang klise banget dimana banyak banget perulangan Kalian mau tau gak sih? Klisanya tuh maksudnya ada adegan yang memang terus-terusan itu-itu aja Nah jadi mereka tuh gak suka gitu loh ketika ditayangkan Kenapa? Itu di bagian yang ketika Yoon Hye Jin itu lagi sendirian kan di rumahnya Terus kayak ada penjahat gitu di rumahnya Dan tiba-tiba ada Kim Sun Ho yang datang gitu kan Hong Ban Jang itu kan mau nyelamatin dia Jadi tuh netizen Korea tuh mikirnya kayak Kok drama ini poinnya tuh buat bikin mereka PDKT-an Itu malah kayak poinnya harus dimana perempuan tuh berada di dalam kejahatan Nah kayak gitu kenapa sih harus poin ini yang ditekankan Kayak di episode awal juga ada kan yang bu dokter pengen bela temannya di episode berapa itu kan Si bu dokter pengen bela temannya dan akhirnya tiba-tiba si Hong Ban Jang juga datang gitu kan mau nyelamatin Jadi kayak udah beberapa kali adegan dimana posisinya tuh selalu perempuan yang berada di dalam kejahatan Kenapa sih harus hal itu yang menjadi hal untuk membuat mereka tuh PDKT Nah jadi itu yang dibilang sama netizen Korea menjadi klise Iya juga sih ya kenapa sih PDKT-nya gak harus dengan cara yang menyentuh atau apa gitu Tapi kembali lagi yang nulis cerita kan bukan kita ya Masih aja di komen gitu sama netizen Oke kita lanjut Jadi aku mau bacain ya disini Mereka tuh banyak penonton Korea menilai bahwa seringnya penggunaan plot kejahatan terhadap perempuan Lebih banyak digunakan sebagai alat demi mempercepat hubungan romantis karakter utama Jadi daripada menyampaikan arti penting tentang kesadaran bahwa bahaya yang sering dihadapi oleh wanita sehari-hari Jadi kayak adegan tersebutnya dimanfaatkan untuk PDKT-an kayak gitu Jadi mereka tuh kurang suka gitu loh mereka menekankan kayak gitu Nah sekarang aku mau lanjut bacain komentar netizen ya terkait drama hometown caca-ca ini Nah ini komentarnya kurang mengenakan sih tapi yaudah deh kita bahas aja gitu kan Nah kemudian ada yang bilang bahwa itu benar dan aku juga agak bosen ya dengan alur cerita itu terlalu klise Nah itu tuh poin yang mereka ributkan tuh yang tadi gitu kan Kemudian drama ini sudah dipenuhi dengan banyak ide klise Jadi aku tidak mengharapkan apapun darinya Wah gila nih komennya kok kayak gini ya Jadi kayak udah kesel gitu kan karena tuh lalu klise katanya Kemudian mereka bilang lagi Itu berjalan terlalu cepat terutama perubahan dalam hubungan mereka Hmm kalau dipikir-pikir iya juga sih Kayak habis awal-awal tuh kan memang Hyejin tuh benci banget loh liat Hong Banjang gitu kan Tapi malah tiba-tiba tidak suka Cepat sih pergerakannya gitu kan Oke lanjut lagi Aku memang merasa situasinya dipaksakan untuk mempercepat hubungan mereka Oke ada yang ngedukung lagi nih komentar yang sebelumnya Terus lanjut lagi Ini agak dangkal tapi tidak ada penjahat jadi tenang dan menyenangkan Hmm gimana ya maksudnya Oke kita lanjut Ini benar-benar tua dan dangkal Aku pikir ini semacam drama dari tahun 2000 Komentarnya tuh jelain Ya ampun padahal dramanya fresh banget Masih dinilai drama kayak tahun 2000an loh Haduh Nah lanjut lagi nih ya Aku juga merasakannya tapi kurasa ini bukan hanya masalah dengan hometown caca-ca Tapi masalah dengan sebagian besar drama Oh jadi gak hanya hometown caca-ca nih yang dinilai mereka seperti itu Ternyata drama lain juga katanya Kemudian ini komentar yang terakhir yang akan aku bacain Jadi saya merasa bahwa drama ini tua Dan dangkal sejak episode pertama Jadi perlakukan saja seperti itu Dan membungkuk ke tingkat itu Dan tidak mengharapkan apa-apa dari hal itu Ungkap yang lain Nah ini nih Poin yang udah ditekankan sama netizen Ketika mereka sudah berpikir bahwa drama ini tuh kelise Ataupun kayak udah menilai Ya ceritanya bakal kayak gitu tuh Nah jadi mereka gak akan mengharapkan apa-apa gitu Yaudah sampai ke akhir mereka akan seperti itu Nah bagi mereka tuh kayak gitu gitu guys Tapi balik lagi nih ya Kalau bicara tentang selera kita menonton Ataupun komentar pribadi Kita tuh kan masing-masing punya pendapat Kalau aku sendiri tentang drama ini tuh menurut aku udah bagus Cuman memang ada beberapa part yang bikin aku tuh bosan Itu aja sih gitu Tapi so far sih memang healing Kalau mau dibilang healing Healing kok gitu dramanya Kayak mungkin kamu akan senyum-senyum Kamu akan seperti apa setelah nontonnya gitu kan Banyak juga pelajaran yang bisa kalian ambil Yang relate sama kehidupan kalian Apalagi kalau udah bahas tentang warga-warga gongjin gitu kan Itu kan memang udah ada di kehidupan sehari-hari kita Tentang keadaan hidup seperti itu gitu kan Tapi memang tuh ya Kita kan gak bisa memaksakan sebuah drama tuh Akan se-perfect itu Dan balik lagi Mereka itu kan netizen Korea Mereka jadi kayak lebih punya power Untuk menjadi kritis gitu Terhadap apa yang ditampilkan kepada mereka Tapi Meskipun banyak menuai komentar yang mungkin kurang enak Ataupun komentar yang bagus Drama ini tetap popular dan juga terkenal kok guys Gak ada pengaruhnya gitu loh Mereka tetap stabil Dan mempertahankan kualitas dari dramanya Well guys Aku rasa itu ya Untuk komentar netizen Korea Terkait dengan drama hometown Dan aku mau kasih tau ke kalian lagi ya Balik lagi yang namanya nonton itu tergantung dari selera kalian Kalau emang dramanya tuh kurang menarik Buat kalian ya udah di drop aja gitu Tanpa harus meninggalkan kesan-kesan buruk Tapi kan Kita emang punya komentar yang memang harus diutarakan Terus buat kalian yang punya komentar Tentang drama hometown Kalian bisa tinggalkan komentar kalian di bawah ini And don't forget to subscribe Dan like my video ya See you again on my next video